Aparat Kejaksaan Agung menangkap tiga hakim pengadilan negeri Surabaya yang telah membebaskan Ronald Tanur dalam perkara pembunuhan. Eksekusi jaksa dilakukan lantaran mereka diduga menerima suap terkait perkara tersebut. Ketiga hakim itu adalah Heru Hanindio, Erintuah Damanik, dan Mangapul. Selain itu, aparat Kejagung juga menangkap seorang wanita yang identitasnya masih dirahasiakan. Empat orang yang ditangkap saat ini menjalani pemeriksaan di tempat yang difasilitasi oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Surabaya pada Rabu 23 Oktober. Hari ini sudah ada pelaksanaan kegiatan serangkaian kegiatan penyidikan oleh tim dari Kejaksaan Agung. Dari kami hanya ketempatan harus melaksanakan kegiatan memfasilitasi teman-teman yang sedang melaksanakan di dekat pemeriksaan. Di mana dapat pengamaran terhadap tiga orang yang diduga menerima suap gratifikasi terkait perkara yang berkaitan dengan penerangan perkara alas tanah Ronald Tanur. Pasca penangkapan, tim Kejaksaan Agung telah melakukan penggeledahan di sejumlah tempat wilayah kota Surabaya terkait dugaan gratifikasi dalam penanganan perkara Ronald Tanur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanik Nasrullah, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih telah menonton!